Komplotan perampok toko emas di Solok, Sumatera Barat di gerbek tim Jatandras, Polda, Sumatera Selatan. Soalnya menyita 1,5 kg emas hasil rampokan, petugas juga mengamankan sejumlah senjata api. Inilah rekaman detik-detik penggerbekan komplotan perampokan toko emas di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Para pelaku tak berkutik saat subdit Jatandras, Polda, Sumatera Selatan menerobos ke dalam kamar. Komplotan ini diduga telah melakukan perampokan toko emas di Jalan Impres, Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada 31 Oktober lalu. Total 5 pelaku berhasil diamankan, 1 pelaku ditangkap di Provinsi Bengkulu, 4 pelaku ditangkap di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan untuk melebur emas serta 9 keping koin emas seberat 1,5 kg senilai 2 miliar rupiah. Gelang dengan taksiran kerugian kami untuk kalung dengan gelang 24 karan itu 1,5 kg. Kan ya di wilayah Bukulu, beberapa tempat. Beberapa tempat, Bukulu kemudian Mata Barat. Kita akan kodasi dengan jaksa untuk hukuman maksimal. Diketahui 3 dari 5 pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan dengan menggunakan senjata api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Aiyus melaporkan.